Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri. Tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan dan berita-berita hoaks serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama dan gotong royong. Ya, ini tadi Presiden Joko Widodo ini digarisbawahi fakta informasi. Salah satunya ialah menyebarkan awareness, cara cuci tangan di sosial media. Nah, ke Mbak Devi dulu nih. Kalau misalkan kita lihat setelah corona ini mewabah di Indonesia, ada empat orang. Ini awareness masyarakat semakin tinggi untuk menggunakan sosial media untuk mengkampanyekan hidup sehat. Anda melihatnya seperti apa? Tentu saja ini hal yang tepat. Karena sebagaimana yang sering saya ulang, yang jauh lebih berbahaya adalah infodemic. Jadi informasi hoaks yang menjadi pandemik yang bahkan melebihi dari virus corona itu sendiri. Ini mengakibatkan di seluruh dunia menjadikan sebuah kepanikan global yang luar biasa. Sehingga ketika kemudian ada perimbangan bahwa ada informasi-informasi yang positif, itu yang kita tunggu. Karena di era normal saja, tidak ada virus, tidak ada bencana, informasi yang tidak dapat dipertanggungjawaban itu alirannya jauh lebih kuat dibandingkan informasi yang benar. Ditambah ketika terjadi krisis seperti ini. Kenapa? Karena kalau di era-era yang normal, biasanya informasi yang tidak benar itu memang ada tanda kutip aktor-aktor memang sengaja melakukannya. Begitu bencana, selalu terjadi involuntary. Artinya secara sukarela, orang-orang yang tidak paham karena ketakutannya dan rasa ingin menjadi pahlawannya, itu kemudian menyebarkan informasi-informasi yang tidak tepat. Sehingga informasi-informasi yang tepat ini akan selalu kalah bersaing secara kuantiti, belum bicara kualitas. Jadi kita tentu saja dukung teman-teman yang dengan berbagai cara dan metodenya kemudian berusaha mengimbangi informasi-informasi yang tidak benar tadi atau infodemic dalam istilah saya. Itu harus dari kita juga ya, maksudnya memilah mana informasi yang benar, mana yang mungkin bisa dikatakan host atau berita-bohong seperti itu ya. Betul sekali. Nah kalau ke Mbak Dia sendiri nih, kalau kita lihat tadi Jokowi cuci tangan sudah cara yang benar atau seperti apa? Boleh dikasih tahu gak sih cara cuci tangan yang benar itu seperti apa Mbak Dia? Betul yang dilakukan oleh Pak Presiden tadi itu cara cuci tangan yang benar. Mungkin di akhirnya saja itu setelah cuci tangan kita mengambil tisu, kemudian menutup kerannya dengan tisu-nya tadi. Mungkin kemudian bisa dijelaskan step by step-nya. Mungkin ya, kita akan praktekkan di sini ya. Mungkin sambil praktekkan biar masyarakat bisa lihat juga. Jadi kita tuangkan sabun. Sabun gini ya, oke seperti biasa. Kemudian digosok, ini untuk permukaan. Digosok seperti ini, oke. Nah sesudah di permukaan kita ratakan sabunnya di punggung tangan, gantian kanan-kiri, kemudian di sela-sela jari. Baik. Nah kemudian mengunci untuk kanan-kiri. Ini yang jarang saya lakukan sebenarnya. Saya baru tahu ya, setelah ada keras corona baru tahu ya. Nah kemudian ini, jempol. Oke, jempol juga loh ini. Jempol juga ya. Karena kadang-kadang ini tidak terkena sabun, kanan-kiri. Oke. Nah sudah, kemudian kita cuci dengan air. Bilas, begitu ya. Kemudian ambil tisu. Ambil tisu dulu. Atau lap, dikeringkan. Dikeringkan. Kita menutup kerannya dengan tisu tadi. Jadi tangan kita tidak tersentuh lagi. Nah itu cara yang benar. Dan dilakukannya juga dengan waktu yang benar ya. Ada yang mengatakan 20 detik. 20 detik. Sambil nyanyi gitu ya. Sambil nyanyi. Sambil nyanyi happy birthday dua kali. Happy birthday ya, dua kali ya. Itu bisa seperti itu. Jadi semua permukaan tangan kita itu bisa dibersihkan. Kayaknya ini harus diulang-ulang ya. Karena tadi perasannya kayaknya agak panjang. Jadi kalau misalnya diulang-ulang suka rumpa. Saya melihat ada di sosial media. Kelompok dokter yang memanfaatkan dengan TikTok misalnya. Nah menurut saya itu juga suatu cara yang baik juga. Bagus ya. Bagus juga. Karena orang disuruh ngapalin seperti ini, gak apal-apal ya. Tapi begitu ada TikToknya, pulang semapal. Tapi saya setuju. Silahkan masyarakat melihatnya dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Kredibel begitu ya. Yang kredibel. Banyak sekali sekarang misalnya di YouTube atau di Google itu cara cuci tangan yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan, WHO. Kemudian ada perhimpunan paru Indonesia juga mengeluarkan video tentang cuci tangan. Nah itu kami juga berusaha untuk men-share itu. Memanfaatkan sosial media agar tadi memberikan pemahaman yang benar. Baik, kalau selain dari sosial media, kalau IDI sendiri, tadi Ibu dia juga mengatakan terus juga membantu pemerintah begitu ya untuk mensosialisasikan cara pencegahan penyebaran virus corona. Ini ada gak sih program-program yang dilakukan secara spesifik mungkin kampanye seperti apa? Sudah dari satgas corona mungkin? Ya kalau dari kami sebenarnya lebih internal untuk para dokter anggota kita. Selain tentu tetap sosialisasi kepada masyarakat. Beberapa kali kita mengadakan konferensi pers untuk teman-teman media. Kemudian bersama-sama dengan perhimpunan-perhimpunan. Jadi satgas itu terdiri dari berbagai perhimpunan. Nah itu memberikan panduan, kemudian arahan pada dokter-dokter yang ada di lapangan. Nah seperti itu. Sehingga semuanya tentu kita berharap semua waspada tetapi dalam proporsi yang tidak panik seperti itu. Baik, kita ke Mbak Devi nih. Mbak Devi kalau tadi saya sempat sharing juga sama Mbak Devi di sini. Jadi ketakutan itu pasti ada. Apalagi kalau misalnya kita mau ketemu sama teman-teman yang mungkin baru aja balik dari negara-negara yang suspek. Corona seperti itu. Mbak Devi sendiri gimana ini melihatnya, fenomenanya? Kalau misalnya kita takut bertemu teman-teman ini gimana Anda melihatnya secara sosial sebenarnya? Ini yang menarik memang kalau dalam kultur yang barat yang sudah sangat rasional dan objektif. Ketika mereka sudah dapat panduan tertentu dari negaranya, biasanya setiap orang akan sangat patuh terlihat tersebut. Jadi bagi yang tadi misalnya baru pulang dari negara-negara sudah otomatis dia akan katakan, sorry ya saya belum selesai dari masa ini saya. Ini kan 14 hari nih. Misalnya ini baru hari ke-10. Nah teman-temannya pun tanpa perlu menanyakan apa-apa juga sudah paham. Oke berarti kamu nggak perlu datang kan, kami tetap bertemu dan sebagainya. Di Indonesia ada problem cultural. Biasanya ketika ada yang gini ada rasa tidak enak. Yang kemudian, aduh gimana ya? Ada tengah yang tadi bilang sombong nanti. Karena apa tadi? Ini ada berkelindan dengan unsur sosiologis dan culture kita tadi. Itu yang membuat agak susah ya. Awuh pakluh segala macam gitu kan. Nah jadi tapi memang sekali lagi atas kemasratan lumat, memang perlu dalam setiap kelompok atau kebonitas ada satu orang saja yang minimal mengatakan, boleh ya mohon izin, mungkin pakai japri. Karena apa? Di Indonesia kan kita menyelamatkan wajah istilahnya kalau ini. Jadi ngomongnya japri kepada yang ini, udah lo sebaiknya jangan dulu deh, udah periksa belum misalnya. Tapi agar tidak menimbulkan kerikuhan di dalam kelompok. Nah itu harus ada satu orang yang harus bisa mengambil inisiatif. Nah baiknya itu dilakukan oleh kalau dalam WA Group misalnya moderatornya, misalnya. Atau kepala sukunya, siapa gitu kan. Biasanya selalu ada ketua atau apa. Nah itu yang sebaiknya melakukan inisiatif untuk menjaga kohesifitas sosialnya, agar tidak terganggu. Jadi yang satu otomatis, eh mohon maaf ya, aku mungkin belum bisa datang. Tanpa harus menyebutkan bahwa karena dia sakit dan sebagainya, karena itu akan menimbulkan nanti pertemuan isinya pembicaraan tentang orang itu saja. Jadi ada stigma, ada apa. Lagi jangan ketemu sama dia, apa segala macam. Nah itu yang sebaiknya juga tidak dilakukan. Jadi menggunakan alasan lain, intinya tidak perlu datang, sampai kemudian dia sudah melewati masa inkubasi yang semestinya sebagaimana disampaikan oleh para ahli. Tapi juga masih banyak mungkin ya. Maksudnya sudah dua minggu dilakukan masa inkubasi tadi, tapi teman-temannya mungkin masih merasa takut ya. Maksudnya kayak, aduh, sudah dilakukan inkubasi, tapi masih paranoid seperti itu. Ya wajar. Makanya kalau kami di kampus misalnya, salah satu yang kami lakukan adalah, apa namanya, kami membuat list setiap hari informasi hoax seperti apa. Yang sebaiknya disadari, kemudian itu kita sebarkan ke dosen harapan ke mahasiswa, minimal mereka bisa menjadi agen-agen informasi. Sehingga kalau ketika terima yang kayak, wah nih setelah dua minggu nih hati-hati nih, tetap nanti nempel di baju, di aplas, nah itu orang tidak terlalu paranoid. Minimal itu, itu juga menjadi bagian dari kepahlawanan yang penting sebenarnya yang ditunggu saat ini. Baik, ini cukup menarik ya, Peti ya. Kalau misalnya kita bicara masalah pertemanan, tapi untuk saat ini kita harus rasional juga begitu ya. Kalau tadi Mbak Devi bilangnya kemaslahan bersama, ini penting juga pemirsa kalau misalkan kita ketemu sama teman dan kita ada teman yang baru balik dari negara-negara suspek, ini kita harus rasional, benar ya. Ini demi team, teamwork juga. Kita sangat patron klien, jadi yang merasa menjadi patron segera ambil inisiatif untuk menghubungi teman-teman yang dalam kondisi baru pulang dan sebagainya itu. Betul, ini juga untuk menjaga kesehatan semua ya pemirsa. Kita akan, ini menarik banget pembicaranya Mbak Devi, Mbak Dia dan juga Peti, kita akan kembali bicara masalah penyebaran virus corona ini. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.